Bro, menurut lu ya, lebih baik investasi di apartemen atau rumah ya? Ya tergantung sih, bro. Maksudnya tergantung apaan, bro? Ya tergantung tujuan investasimu, bro. Kalau lu cari capital gain, mending beli rumah. Tapi kalau lu cari cash flow, ya mending apartemen. Karena hasil sewanya bisa lebih tinggi, bro. Oh gitu ya, bro. Emang nilai sewanya bisa setinggi berapa sih, bro? Jadi gini, kalau rumah, rata-rata yieldnya ya bisa dapet 2-3% dari harga rumahnya. Tapi kalau apartemen, bisa 7-10% bro dari harga apartemennya. Wah, lumayan juga ya, bro. Kalau gua bisa punya apartemen yang menghasilkan passive income. Oh iya, lu ada saran nggak sih apartemen mana yang bisa gua investasi? Mending beli di kolomar aja, bro. Lokasinya ada di Surabaya Barat. Emang kelebihannya ada kolomar apaan sih, bro? Kelebihannya yang pertama, bro. Dari sisi lokasi. Lokasinya itu strategis banget, bro. Karena dekat dengan banyak sekali fasilitas. Mulai dari sekolah, mal, rumah sakit, jalan tol. Dan juga banyak sekali pengembangan fasilitas baru, bro. Yang akan dibangun di sekitar lokasi. Yang kedua, konsepnya itu keren banget, bro. Jadi udah smart furnish. Interiornya itu multifungsi, bro. Jadi bedroomnya itu bisa dirubah menjadi living room. Selain itu, smart technology juga, bro. Untuk nyalakan AC ya, lampu, atau buka pintu. Semuanya itu bisa diakses melalui smartphone, bro. Terus yang ketiga, bro. Cicilan KPA untuk tipe studio itu murah banget. Cuma 3 jutaan per bulan. Dan yang menarik, itu satu-satunya developer, bro, di Surabaya yang berani kasih jaminan ROI. Mulai dari 50 juta per tahun, bro. Sehingga yang bayar cicilan kredit ke bank itu bisa dari ROI bisnis di dalamnya, bro. Jadi cocok nih buat investor yang suka pasif income. Wah, dasyat banget ya, bro. Bener nih yang bayar cicilan KPA itu dari bisnis di dalamnya. Yes, betul, bro. Ada jaminan ROI sampai dengan 50 juta per tahun. Dan kesempatan ini hanya terbatas, bro. Karena hanya ada 26 unit saja yang akan disewakan harian oleh developer. Sehingga potensi okupansinya pasti bisa tinggi, bro. Wah, menarik juga ya, bro. Tapi aman nggak sih, bro? Ntar gue beli kalau nggak dibangun, gimana, bro? Kan di kondisi krisis kayak gini, banyak banget nih proyek properti yang macet. Aman, bro. Karena kondisi bangunan sudah topping off sekarang. Dan kebetulan saat ini baru pre-launching alias harga perdana, bro. Jarang lho ada developer yang pre-launching tapi struktur bangunan sudah selesai 100%. Biasanya ya, rata-rata pada dua gambar aja. Nah, ini membuktikan, bro. Developer punya duit dan komitmen untuk selesaikan proyeknya. Wah, terus kalau gue mau beli caranya gimana, bro? Caranya bisa cek aja ke website dakolma.com atau klik link di bio gue aja biar bisa tahu informasi lebih lanjut. Thank you, bro. Masukannya langsung gue borong nih.